Ketua Aliansi Kiai Sukabumi atau Aksi, APEP Saepullah kembali memberikan pernyataan dan komentar terhadap politikus Partai Gerindra yakni Fadlizon. Fadlizon tetap enggan meminta maaf terhadap salah satu tokoh ulama besar yakni Maimun Zubair terkait masalah puisi yang dibuat Fadlizon yang dianggap menghina salah satu tokoh ulama besar tersebut. APEP yang saat ini sekaligus menjabat sebagai Ketua Satu Pelaksana Harian Majelis Ulama Indonesia Kota Sukabumi masih terus menekan Fadlizon untuk meminta maaf secara langsung kepada Kiai yang menjadi guru besarnya dan juga meminta maaf kepada umat muslim di seluruh Indonesia. Saat ini APEP pun mulai geram karena pernyataan sikap dan nasihatnya terhadap Fadli tidak direspon dengan baik oleh tim pemenangan Capres Prabowo Sandi tersebut. Saat ini APEP dan seluruh Kiai Sukabumi terpaksa akan melakukan tindakan hukum sesuai yang ia bicarakan pada awak media sebelumnya. Saat ini APEP dan rekannya masih bermusyawarat terkait agenda melaporkan Fadlizon kepada pihak kepolisian. APEP pun menekankan bahwa kecaman dan pelaporan Fadlizon tersebut bukan masalah perbedaan pandangan politik. Ia mengaku bahwa kecaman murni berdasarkan reaksi para Kiai Kota dan Kabupaten Sukabumi terkait puisi Fadlizon tersebut. Ia dan Kiai lainnya selaku murid dari guru dan ulama besar Maimun Zubair merasa terhina jika gurunya dilecehkan oleh orang lain. Menurutnya seharusnya Fadli selaku politikus tingkat nasional bisa rendah hati dan tidak ada salahnya meminta maaf. Dan menurutnya pernyataan Fadli tersebut tidak mencerminkan sebagai negarawan yang memiliki etika dan moral yang baik. Cuma memberikan satu nasihat saja wajar kepada beliau Pak Fadlizon. Kalau seorang muslim yang baik itu tidak ada salahnya meminta maaf dari junior dan senior. Walaupun merasa tidak bersalah tapi tidak ada jeleknya. Karena di kita ini walaupun secara mungkin hukum positif tidak ada salahnya. Tapi kalau secara etika, moral atau living law, hukum adat, maka seorang junior seharusnya minta maaf kepada seniornya apalagi ini ulama. Jadi ultimatinya saya akan upayakan hukum saja seperti itu. Terima kasih telah menonton!